Indonesia merupakan negara mega biodiversitas yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Salah satu keanekaragaman hayati yang melimpah di Indonesia adalah insekta dengan perbandingan 15% dari biota yang ada di Indonesia atau sekitar 250 ribu jenis. Serangga merupakan anggota film artropoda yang mudah ditemui di permukaan bumi baik darat, laut maupun udara. Serangga dapat dijadikan sebagai bioindikator perubahan lingkungan dengan mengamati tingkat keanekaragaman serangga. Serangga merupakan bagian penting dalam pertukaran energi melalui proses jaring makanan, tinggi rendahnya keanekaragaman serangga dapat memberikan gambaran kestabilan suatu ekosistem. Serangga memegang peranan yang sangat penting bagi ekosistem, peranan tersebut dapat menguntungkan maupun merugikan. Peran yang menguntungkan yaitu serangga dapat bermanfaat sebagai penyerbuk polinator, dapat berperan sebagai musuh alami serangga hama, berfungsi sebagai perombak dekomposer. Penyedia bahan makanan, protein hewani, serangga yang diperdagangkan yaitu serangga-serangga yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta fungsi potensial lainnya seperti umpan untuk memancing. Lebah madu dan semut rang-rang. Peran serangga yang merugikan yaitu serangga yang menyebabkan luka pada tanaman sehingga menyebabkan kerusakan, kerugian dan disebut sebagai hama. Tanaman hortikultura merupakan komponen penting dalam pembangunan pertanian. Pemasaran produk komoditas hortikultura telah mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri sehingga mampu menghasilkan devisa untuk negara. Umumnya tanaman hortikultura yang digunakan adalah tanaman semusim seperti sayuran, contohnya cabai, tomat, labu dan lain sebagainya. Namun, terdapat keterbatasan produktivitas tanaman hortikultura adalah serangan serangga yang berpotensi sebagai hama. Banyak jenis serangga yang menimbulkan kerugian karena 50% dari serangga adalah pemakan tumbuh-tumbuhan, fitofagus, selebihnya adalah pemakan serangga lain. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan fisik merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup ekosistem. Contohnya, tumbuhan membutuhkan air dan nutrisi dari tanah untuk tumbuh, sedangkan hewan membutuhkan makanan dan tempat berlindung dari predator. Ekosistem juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jika suatu ekosistem rusak atau terganggu, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian ekosistem agar tetap sehat dan terjaga keseimbangannya. Pestisida Organik Dan bahan nabati lainnya yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Pestisida nabati tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan serta dapat dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang murah dan peralatan yang sederhana. Pestisida nabati mempunyai cara kerja sebagai berikut, merusak perkembangan telur, larva dan pupa. Menghambat pergantian kulit, mengganggu komunikasi serangga, menyebabkan serangga menolak makan. Menghambat reproduksi serangga betina, mengurangi nafsu makan, memblokir kemampuan makan serangga, mengusir serangga dan menghambat perkembangan patogen penyakit. Keuntungan pestisida nabati atau disingkat pesnap. Bahan dasar murah dan mudah dilakukan. Relatif aman terhadap lingkungan, tidak menyebabkan keracunan bagi tanaman. Sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama. Memiliki efek atau pengaruh yang cepat yaitu menghentikan nafsu makan. Memiliki spektrum pengendalian yang luas, bisa bersifat racun lambung. Saraf dan bersifat selektif. Menghasilkan produk pertanian yang sehat. Pembuatan pestisida nabati untuk mengendalikan hama kutu daun pada tanaman sayuran. Bahan-bahannya, daun pepaya 1 lembar. Daun sirsak 15 lembar, serai 2 batang, lidah buaya 1 batang ukuran sedang, bawang putih 3 siung dan air 1 liter. Alat yang dibutuhkan yaitu pisau, blender, talenan, botol aqua 1,5 ml, dan saringan. Cara pembuatan, bersihkan semua bahan dengan air bersih. Cincang-cincang bahan tersebut dan campur jadi satu. Campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam blender dan tambahkan air secukupnya. Blender semua bahan tersebut sampai halus. Tambahkan air 1 liter dan masukkan ke dalam botol aqua dan tutup rapat biarkan atau fermentasikan selama 24 jam sampai 2 hari, dan bisa juga disimpan maksimal 1 minggu. Setelah disimpan saring pestisida tersebut dengan saringan. Aplikasinya yaitu, 1 liter pestisida nabati untuk 5 sampai 10 liter air. Disemprotkan pada tanaman yang terserang hama dengan interval 3 hari sekali tergantung serangan hama tersebut. Pembuatan pestisida nabati untuk mengendalikan hama kutu kebu atau kutu putih pada tanaman sayuran yaitu, bahannya adalah jeruk nipis 1 buah, lidah buaya 1 ruas atau secukupnya. Atau sunlight 2 sampai 3 tetes, air bersih 1 liter alat-alatnya, pisau, ember dan saringan. Cara pembuatannya, jeruk nipis dipotong-potong, dicaca sampai halus potongan, cacahan jeruk nipis dimasukkan ke dalam ember yang berisi air 1 liter. Tambahkan sunlight 2 hingga 3 tetes ke dalam ember yang berisi potongan atau cacahan jeruk nipis tadi aduk sampai rata. Diamkan selama 2 sampai 3 jam. Setelah direndam selama 2 sampai 3 jam saring menggunakan saringan. Larutan tersebut tidak lagi dicampur air. Tetapi langsung disemprotkan pada tanaman yang terserang hama dengan interval 3 atau 4 hari sekali tergantung serangan hama tersebut. Demikianlah pestisida alami yang ramah lingkungan demi keberlangsungan dan masa depan anak cucu kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.